Intro DJIF, jadi kepanjangannya itu Thank God I Farm. Sebenarnya literal sih, Thank God kan kayak bersyukur gitu kan. Aku bersyukur bertani gitu. Intro Tujuan utamanya emang ingin membawa pertanian itu ke tengah kota gitu ya. Menurut aku kalau dengan tujuan seperti itu mengurangi emisi karbon. Jadi semakin dekat pertanian ke kota itu kan semakin dekat konsumen gak usah jauh-jauh gitu ngambilnya gitu kan. Jadi tujuan utamanya itu sih. Jadi ke ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi, aku Nindra. Kita lagi ada di TGIF. TGIF adalah Thank God I Farm. Sekarang kita berada di greenhouse pertamanya Thank God I Farm. Di sini kita menanam berbagai macam sayuran ya. Di situ ada basil, terus di situ ada tomat, lalu di situ ada berbagai macam selada. Dan sekarang kita mau kenalan sama petani yang bekerja di sini. Yuk! Ini ada Mas Fandi. Mas Fandi ini sedang menyemah ya. Mas Fandi lagi menyemah apaan? Sekarang menyemah romen. Mas Fandi sekarang sedang menyemah romen. TGIF itu berdiri di 2019 ya. Kalau gak salah kayak 2018 akhir kayak 2019. Awalnya itu aku kan di bidang kreatif ya. Terus pengen nyari-nyari sesuatu yang baru gitu. Apa ya? Terus kepikiran kayaknya berkebun seru nih. Pengennya urban farming kan di kota gitu. Terus akhirnya belajar-belajar kayak dari Youtube. Baca-baca. Terus ketemu sama Mas Udi. Salah satu co-founder kita. Dia tuh udah lebih dulu terjun di dunia hidroponik. Terus waktu itu kita dipertemukan lah gitu. Terus sama Mas Udi akhirnya terbuat lah TGIF. Kita nyari-nyari tempat. Dapetlah di sini gitu. Awalnya gitu sih. Kalau namanya itu sebenarnya dari si Mas Udi tadi. TGIF. Jadi kepanjangannya itu Thank God I Farm. Sebenarnya literal sih. Thank God kan kayak bersyukur gitu kan. Aku bersyukur bertani gitu. Itu aja sih sebenarnya. Thank God I Farm. Oke sekarang kita lanjut untuk menyemai romen. Sekarang saya sudah sediakan benih Tiberius. Selanjutnya kita siapkan roko. Setelah itu talang. Sama sumpit bambu kayak gini. Buat ngubanginnya. Sumpit bambu kayaknya. selanjutnya setelah ini semua sudah rapi kita langsung basahi atau disiram supaya sirup kunyel itu lembab ya senang sih kalau jadi petani hidroponik kita enggak seperti di organik ya kalau di organik sih saya dulu kan mainnya kotor-kotor dengan tanah terus gitu kan tanah pupuk-pupuk kandang seperti itu sih kalau di hidroponik sendiri sih ya kita nggak pegang-pegang pupuk seperti itu sih kalau di hidroponik ya agak sedikit bersih lah gitu kan nggak terlalu kotor banget gitu susah-susah nggak susah sih ya tergantung dari diri kitanya kalau memang kita tuh semangat banget terhadap sesuatu yang kita ingin pelajari ya itu bakalan mudah kalau kita nggak niat buat belajar ya pasti bakalan susah sih seperti itu selanjutnya kita langsung melubangi si roko tersebut kita lubangi dengan jarak kurang lebih satu setengah senti tujuan utamanya emang ingin membawa pertanian itu ke tengah kota gitu ya sekalian kalau menurut aku kalau dengan tujuan seperti itu mengurangi emisi karbon jadi semakin dekat pertanian ke kota itu kan semakin dekat konsumen nggak usah jauh-jauh gitu ngambilnya gitu kan jadi tujuan utamanya itu sih kalau aku dari awal emang pengennya hidroponik karena itu tadi pertama adalah dia lebih ramah lingkungan seperti air juga kan dia nggak sebanyak kalau misalnya kita berkebun konvensional karena kan dia airnya muter gitu dan dengan menggunakan lahan yang sama nih dengan konvensional misalnya segini gini produktivitasnya tuh lebih banyak kalau hidroponik jadi yang kita produksi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konvensional dengan tanah yang sama gitu ya dengan luas yang sama lebih banyak kalau kita menggunakan sistem hidroponik gitu setelah tahap penyemayan selesai kita langsung beri tanggal tanggal penyemayan tanggal berapa sama namanya tanaman apa sehingga tadi itu sama ada jama-jama nah namanya yang jadi mungkin kita lanjutkan Nah 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita masuk ke proses pembersihan talang media tempat untuk penanaman yang dilakukan oleh petani kami yaitu Arya dan Pandi proses ini dilakukan setiap hari setiap setelah panen jadi setiap habis panen kita selalu melakukan proses pembersihan talang untuk menjaga dari lumut-lumut yang sebenarnya buat pertumbuhan tanaman itu lumut berperan sih untuk menghambat pertumbuhan makanya itu proses proses pembersihan talang ini dilakukan setiap setelah panen prosesnya dari pembersihan talang awalnya kami membersihkan daun-daun sisa kering yang menempel di tutup talang proses selanjutnya yaitu pembersihan di dalam talang dengan membuka tutup talang dan membersihkan dalemannya awalnya sih dari mas Udi teman dari teman kebetulan saya juga tertarik sama hidroponik dan dipanggil sama mas Udi awalnya sebenarnya pengen belajar aja tapi ya akhirnya terjun langsung ternyata enak seru gitu ada dua lagi teman kami itu Arya sama Pandi mereka sebagai petani disini yang bantu-bantu untuk proses pertanian disini nah setelah proses pencucian talang proses selanjutnya kami melakukan pindah tanam pindah tanam tanaman dari remaja ke dewasa di sebelah sini meja remaja akan dipindah ke meja dewasa proses pindah tanam ini dilakukan setiap hari juga setelah panen jika ada talang yang kosong langsung kami pindahkan jadi dalam rotasi tanam itu penting sekali untuk mencapai ketepatan produksi dari tanaman kami sendiri nah ini sekarang yang lagi dipindah jenis sayuran Butterhead selamat menikmati selamat menikmati kalau luasnya itu kan kita ada beberapa kebun ya kalau di total-total sih sekitar 600 meter tapi kita juga ada mitra kan di luar yang 600 meter di kebun kita sendiri kita ada mitra mitranya itu sekitar 200 meter 300 meter lah gitu kalau yang pasti umum ya umum karena kan kita juga berjualan gitu kan jadi udah pasti yang umum selada selada itu ada selada keritik ada romen green oak leaf red oak leaf kalau rosa kalau yang khusus tuh kita lebih ke yang jarang orang nanem kali ya yang jarang orang hidroponik nanem tuh kayak aragula terus basil mint itu kan orang jarang tuh nanem di hidroponik nah kita nanem sebenernya bukan tren juga sih pengen aja gitu nanem yang berbeda ini sekarang yang dilakukan sama mas Arya yaitu pengecekan selang input input air kadang kan suka mampet dari sisaan roculato lumut itu selalu kita cek tiap hari untuk menjaga debit air yang dibutuhkan taneman ini kan kurang lancar nih sebiasa lumutnya udah tebal di dalamnya kita cek juga kalau misalnya kadang-kadang juga ada selang yang copot gitu itu juga kita benerin sisaan-sisaan ini kan lama-lama kan dia hancur di air sedot sama pompa dia nyangkut di selang yang membedakan dan kalau menurut aku sih aku itu motonya TGF sendiri itu konsumen berhak mengetahui siapa yang menanam bagaimana menanam bagaimana si makanan itu ditanam dan dimana ditanamnya jadi itu moto kita nah itu kita terbuka banget kayak kita di sosmed juga menyuarakan hal itu dan kita juga lagi mengembangkan platform yang orang tuh bisa trace ya traceability gitu jadi bisa mencari tahu gitu siapa yang menanam bagaimana ditanam dan gimana ditanam gitu jadi orang tahu gitu merasa safe karena yang penting adalah sehat dan bersihkan gitu selamat menikmati hal selanjutnya yang wajib dan selalu kami lakukan setiap hari yaitu mengecekan kadar nutrisi dan pH air pengecekan akan dilakukan oleh area untuk pengecekan nutrisi dan pH air kita mulai dari meja remaja dulu ya ini pengecekan nutrisi menggunakan alat ukur pH meter dan TDS meter alat ukur pH meter dan TDS meter untuk mengukur kadar asam pada air dan kandungan nutrisi di dalam air setiap tanaman membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan untuk itu setiap hari dilakukan apakah air di dalam penampungan itu nutrisinya cukup atau kurang nah untuk itu setiap pagi kami melakukan pengecekan nutrisi kita ada dua sistem pertama sistem NFT seperti ini dan sistem rakit apung seperti yang di belakang untuk kendala yang paling umum yang sering kami alami sebenarnya sederhana sih seperti kebersihan instalasi terus kayak mampet apa enggak selang-selangnya sama paling ngerawat-nerawat tanaman sepindah tanam gitu untuk mengatasi sebenarnya sih yang penting rutin aja sih diperiksa sayurannya jadi kita penanganan hamanya itu kita lebih ke pencegahannya jadi dari awal kita ngecek kalau misalnya ketemu hama tanda hama itu di daun langsung kita atasi sih entah itu langsung kita melakukan penyemprotan atau kita bisa enggak nih enggak disemprot gitu oh bisa ternyata dipindahin aja tanamannya biar enggak nyebar ke yang lain jadi dari awal kita udah melakukan pencegahan kalau paling susah itu iklim sih sebenarnya di Jakarta gitu kan kalau sekalinya panas-panas banget terus hawanya suhunya terus entar hujan segala macem kalau enaknya di hidroponik itu kita bisa menanggulanginya melalui teknologi sih kayak misalnya dari pompa atau misalnya dari nutrisi gitu jadi semuanya bisa disesuaikan gitu kan PH-nya juga bisa disesuaikan nutrisinya bisa disesuaikan gitu oke hari ini kita akan panen kale kita akan panen kale di meja satu ini untuk diantar ke restoran panen kale hari ini sebanyak 5 kilo dipotek daun selada sih ada romen SKH lolo yang paling banyak yang paling banyak di pesan kalau kita yang pasti sih tergantung konsumen ya kita mengutamakan apa yang dibimen sama konsumen gitu kalau sekarang sih banyaknya selada tapi ada juga selain selada kayak bayam terus ada arah gula dan lain-lain sih gitu cuma memang banyaknya di selada kalau perkembangannya sih bisa dibilang cukup lumayan karena kayak dari awalnya kan kita cuma jual nih ke yang dikenal doang atau ke teman-teman terus ternyata lama-lama ada kita sekarang bisa nyuplai ke beberapa restoran yang cukup besar gitu ada di daerah Kemang Sipete di Kebayoran dan juga kan kita udah kayak buka kebun lain gitu jadi kalau dibilang perkembangannya lumayan lumayan gitu sekarang kita akan mengolah sayuran yang kita tanam menjadi salat selamat menikmati selamat menikmati maju terus untuk pertanian Indonesia dan kalau bisa pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan dan harapanku untuk anak-anak muda di Indonesia banyak yang bergabung untuk bertani gitu karena kami adalah aset negara dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!